Halo Minasang, perkenalkan, nama saya Utari Novella. Saya adalah salah satu dosen pada jurusan Sasra Jepang Universitas Bina Nusantara. Saya biasa dipanggil Ella Sensei. Pada jurusan Sasra Jepang, saya mengampu dan pernah mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah dokai atau reading, ada juga bumpo atau tata bahasa, dan lain sebagainya. Saya juga mengampu mata kuliah spesifik, yaitu linguistik. Pada video ini pun, kita juga akan membahas mengenai linguistik secara umum dan linguistik bahasa Jepang secara khusus. Linguistik nanti akan terdiri dari beberapa cabang ilmu. Pada video ini nanti akan dibahas beberapa rangkaian cabang ilmu linguistik, diantaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Jadi, saksikan video ini sampai selesai ya. Nah, berikutnya kita akan langsung melihat video mengenai introduction of linguistik, pengenalan terhadap linguistik, dan juga kita akan melihat video mengenai fonetik dalam bahasa Jepang, dan juga fonologi dalam bahasa Jepang. Silahkan disaksikan ya. Terima kasih. Pada seri pertama ini, kita akan masuk ke dalam rangkaian video mengenai fonologi dalam bahasa Jepang. Kita akan membahas yang pertama adalah Gengo Gakuno Shokai, Introduction of Linguistik. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam cabang linguistik yang akan kita bahas pada beberapa seri video, saya akan memperkenalkan dulu mengenai Gengo Gakuno Shokai atau Introduction of Linguistik. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu apa Jyugyo no Mokuteki, apa tujuan dari pembelajaran linguistik ini. Yang pertama, Bisa menjelaskan tentang alat ucap, dan bisa melakukan bahasa Jepang dengan tepat. Kemudian, Yang pertama, kita akan melihat dulu Gengo Gakuno Shokai. Atau Introduction of Linguistik. Mungkin, Minasang, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan linguistik, atau mungkin ada yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan linguistik itu. Sebenarnya, Minasang sudah belajar tata bahasa, atau kita kenal dengan Bumpo. Nah, Bumpo itu adalah sebagian kecil dari linguistik. Jadi, linguistik nanti akan melihat berbagai macam aspek, seperti bunyi, kemudian juga ada kata, kalimat, kemudian nanti juga akan masuk ke dalam skop yang lebih besar, yaitu nanti ada tata bahasa atau Bumpo yang digunakan di dalam kalimat, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu Gengo Gakutoa, apa yang dimaksud dengan linguistik? Gengo Gakuto Yunoa, Ninggenga Nichijou Shiosh Teiru Kotobao Kenkyusuru Gakumong Ryo Ikidesu. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari atau meneliti tentang bahasa yang digunakan oleh manusia. Nah, diantaranya adalah bunyi, pengucapan, struktur kata, struktur kalimat, makna, dan lain sebagainya. Setelah kita melihat tadi pengertian linguistik, kita akan melihat lagi apa sih sejarah dari linguistik itu, Gengo Gaku Kenkyu no Rekishi, History of Linguistik. Jadi, pada sebelum abad 19, linguistik itu sudah berkembang, berkembang pada beberapa negara. Di antaranya yang pertama ada Indo. Nah, di India berkembang ilmu tata bahasa atau kita sebut dengan Bumpo Gaku dan juga ilmu Onse Gaku atau kita kenal dengan fonetik. Jadi, ada Bumpo Gaku mengenai ilmu tata bahasa dan juga mengenai fonetik yang berhubungan dengan bunyi. Setelah di India, itu juga ada berkembang linguistik, yaitu di Chugoku atau yang kita kenal dengan Tiongkok, berkembang huruf Moji Gaku. Nah, karena kita tahu di sana huruf Kanji berasal, maka linguistik yang berkembang itu adalah pada bidang Moji Gaku dan juga pada bidang Ong Ing Gaku, fonologi. Nah, berikutnya di daerah Eropa, pada wilayah Eropa, itu juga berkembang yaitu Tetsugaku atau ilmu filsafat. Dan selanjutnya di Arabia, yaitu berkembang juga ilmu tata bahasa, sama halnya dengan di India, dan juga Goi Kenkyu atau penelitian tentang kata.